Terakhir sekaligus kalimat penduduk dari setahun. Menghadapi tindakan orang kapir yang saat ini ingin memecah belah. Orang kapir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan ustaz kapir, orang kapir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kapir, panggil kami non-muslim. Loh gimana nanti baca ayat? Puliah ayyuhal non-muslim. Mana? Kapir kan dari dulu. Menonjol. Orang yang menonjol dalam keberanian memperjuangkan kebenaran. Ini orangnya. Kenapa? Karena ada hak, ada batil. Ada wengkok, ada lurus. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada hitam, ada putih. Ada iman, ada kufur. Orang yang mu'min namanya kapir. Mu'min, iman, kufur, kapir. Maka masalah orang kapir sudah ada. Bagaimana kita menyikapinya? Bersikaplah seperti sikap Ibrahim. Ibrahim bagaimana? Argumen. Makanya kita sebut kama salli ta'ala Ibrahim. Kama barak ta'ala Ibrahim. Pakai argumen. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Yang menghancurkan ini adalah berhala yang paling besar. Kalau memang mereka bisa bicara, pakai logika atal. Pakai. Kalian yang jago rasional, pakai. Pakai. Buatkan meme. Buatkan video pendek. Buatkan melawan argumen-argumen mereka. Tapi biasanya mereka, kalau kalah dengan otak, mereka akan pakai otot. Kalah dengan otak. Bangkit emosinya. Kumpulkan semua kayu-kayu. Hari kuhu bakar Ibrahim. Apakah Ibrahim tak bisa ditangkap? Bisa. Ibrahim mereka tangkap. Mereka ikat. Mereka masukkan. Mereka bakar. Mu'jizat datang belakangan. Ibrahim keluar dalam keadaan kedinginan. Kenapa? Karena Allah berkata, kuni jadilah api bardan sejuk. Andai ayat itu titik sampai bardan, beku Nabi Ibrahim. Ditutup Allah. Bardan wa salaman. Salam. Sejuk. Tapi selaman. Ala Ibrahim. Itu yang selalu disampaikan di mana si Haji. Bapak Ibu. Nanti kalau di Mekah kepanasan. Baca ayat ini ya. Kuni bardan wa salaman. Ala Ibrahim. Kuni bardan. Alhamdulillah Pak Ustaz. Sejak saya baca ayat ini selama di Mekah. Sejuk. Rupanya gak pernah ke masjid di hotel lagi. Atuk. Sejuk. Hari ini kita berkumpul ramai. Maka dulu Buya Hamka pun pernah mengumpulkan orang lebih ramai daripada ini. Dan Muhammad SAW pernah mengumpulkan orang lebih ramai daripada ini. Hari ini kita tertekan. Mereka dulu pun pernah tertekan. Apa yang terjadi pada kau hari ini. Pernah terjadi pada orang-orang sebelum engkau. Tapi ada yang tegar. Ada yang terkapar. Kau tinggal memilih. Kau tinggal memilih di simpang jalan. Mau tua. Mau muda. Mau laki-laki. Mau perempuan. Mau ulama. Mau ustaz. Mau rakyat jelata. Kau berada di simpang jalan. Terus saling menasehati. Bersatu dalam persatuan Islam. Jangan. Jangan terpecah belah. Kumpul di pengajian sana. Datang-datang. Istiqamah. Dan jangan lupa saling mendoakan. Da'atulis syafi'i. Aku doakan Imam syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Habbal. Arba'ina sana. Empat puluh tahun. Aku doakan syafi'i. Saya tak minta. Bapak ibu doakan saya empat puluh tahun. Empat kali jadilah. Salat zuhur. Salat asar. Salat maghrib. Salat isyak. Panjangkan umur ustazku Abdul Somad. Berikan dia kesehatan wal-anfiyat. Matikan dia dalam la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Saat itu malaikat datang. Hadis riwayat. Al-Hakim dalam fitab al-mustadrak. Apa kata malaikat saat antum berdoa. Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mithluh. Kau dapat yang sama seperti yang kau.